Penjabat Bupati Tanah Laut Syamsi Rahman didampingi Forkopimda Tanah Laut memimpin langsung pembagian bendera ini pada seluruh perwakilan elemen masyarakat saat pelaksanaan apel gabungan di alaman kantor Bupati Tanah Laut baru-baru tadi. Usia pencanangan, PJ Bupati dan jajaran langsung menuju pertigaan traffic light atau simpang lampu merah pelehari untuk membagikan bendera merah putih kepada pengendara yang melintas. Pemkap Tanah Laut melalui Bages Bangpol menargetkan sekitar 15.000 bendera merah putih akan dibagikan kepada masyarakat. Menurut Syamsi Rahman, pencanangan ini menjadi simbol semangat Pemkap Tala bersama seluruh elemen masyarakat dalam persatuan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Syamsir mengajak seluruh kalangan agar selalu menghormati dan menjunjung tinggi bendera merah putih sebagai simbol negara. Hari ini berlumpa di lapangan kantor Bupati, penuh tahun kami melaksanakan apel gabungan. Selain Senin sekaligus membagikan bendera merah putih kepada organisasi masyarakat, organisasi kumpul undang, para keteran yang nanti akan dilanjutkan dibagikan kepada masyarakat. Kami bersama-sama forum komunikasi kebanyakan merah putih untuk pengadil kejaksaan, merasa bersatu bahwa merah putih adalah harga mati bagi kita. Karena lambang negara kita yang harus terus kita pandangkan di dalam setiap sana bagi kita. Kita berhormati, kita jujur tinggi, karena lambang merah putih, lambang pemersatu. Tidak ada bendera lain selain merah putih. Merah berani putih dan putih. Sampai hari akhir hayat kita, sampai kiamat dunia, pasti merah putih juga akan berdampingkan. Sekali lagi, tetaplah merah putih ada di dalam kita. Merah putih tetap ada di hati kita untuk membangkitkan semangat kita membangun Kabupaten Tanah Leput ke depan yang lebih baik. Sementara itu, Bagus Bank Pol Tanah Laut menargetkan pembagian bendera merah putih pada hari ulang tahun RI tahun ini. Sebanyak 15.000 bendera yang akan dibagikan untuk warga dan pengguna jalan yang merintas. Bahkan, akan dibagikan ke rumah-rumah di sebelah kecamatan yang ada di tanah laut. Saat ini, Bagus Bank Pol Tala sudah mengumpulkan sekitar 12.000 bendera dari seluruh kalangan mulai dari pegawai, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta pihak swasta yang turut menyumbang bendera merah putih. Suar Dadi, Duta TV, Tanah Laut.